Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas terkait masalah pinjol Ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online Sempat galbay dan sempat sedikit ada masalah dengan DC-DC nya Nah ketika kita sudah melunasinya apakah data-data pribadi kita akan aman? Oke, membahas soal data pribadi ini tentu saja kita gak bisa bilang 100% aman ya Karena mungkin dari sisi pinjolnya sudah menjaga Tapi sayangnya dari sisi pihak yang lain ya gak menjaga gitu loh Dari sisi pihak yang lain menyalahgunakan data tersebut Karena kan data kita mungkin sudah dikasih ke tim-tim penagihan Ke tim-tim terkait gitu ya Bisa jadi ada oknum-oknum di dalamnya Nah masalah aman dan tidaknya tentu ini juga relatif ya teman-teman Karena setahu saya ya harusnya Kalau teman-teman sudah bayar lunas tidak pernah ada masalah Harusnya meskipun data kalian sudah tersebar Ya insya Allah pasti tidak akan ada dampak yang buruk lainnya Cuman masalahnya adalah kalau data kita di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Itu yang tetap tidak aman Nah terus gimana dong caranya kita buat mengamankan data-data pribadi kita Jujur ya untuk kalau data yang sudah tersebar Yang sudah mereka simpan itu tidak ada Nah sekarang yang bisa kita lakukan adalah dengan mengantisipasi aja Segala kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi ketika data kita sudah mulai tersebar Ya apa aja itu yang pertama adalah teman-teman mungkin harus waspadai terkait masalah penipuan Mungkin teman-teman harus jaga-jaga Dan mungkin teman-teman juga harus prepare Bahwa data kalian kalau sudah tersebar itu Biasanya dalam rangka bentuk kayak dipakai untuk penipuan Itu yang paling parah sih Karena ya yang urusan ribetnya itu kalian nanti ke polisi Tapi masalahnya adalah ya sebenarnya kalian juga tidak punya bukti Dan polisi yang bersangkutan juga tidak punya bukti kalian yang melakukan Ya cuman buang-buang waktu aja lah Tapi ya tetap harus ada proses penyidikan Ya yang menyatakan teman-teman tidak bersalah Nah yang kedua Yang kedua ini mungkin sesuatu yang agak ngeselin juga Karena data kita dipakai atau disalahgunakan oleh DC pinjol ilegal Yang mana tiba-tiba dapat transferan uang Yang mana kita gak ngajuin pinjaman dianggap mengajukan Ya itu kan repot ya Kita gak ngajuin dianggap mengajukan Di transfer uangnya ke rekening kita Dan dua minggu ke depan utangnya jadi dua kali lipat Itu adalah modus-modus pinjol ilegal yang dulu tahun 2022 paling sering mereka lakukan Jadi seakan-akan orang itu utangnya banyak banget Seakan-akan orang itu utangnya luar biasa gede gitu Padahal ya enggak Padahal ya utangnya itu apa ya Kayak ditumpuk gitu aja bunganya terus mengalir-mengalir-mengalir Ya jadinya terkesan kayak hutangnya banyak Padahal gak pernah hutang Data pribadinya disebar dan digunakan orang lain Nah ya Jadi itu adalah kemungkinan terburuknya Nah kalau dipakai buat kayak gitu untuk pinjol ilegal oke Mungkin beberapa lainnya juga ada resiko yang data kita digunakan Untuk minjam lagi di pinjol legal lainnya Nah ini yang kacau nih Nama kita yang kena karena data kita tersebar Kita ya yang urusan sama negara ya kita gitu loh Kalau pinjol ilegal yaudahlah ya Kita gak usah bayar juga gak masalah Toh mereka juga ilegal juga Toh ini bukan saya juga yang mengajukan Yaudah silahkan Cuman ya gangguan-gangguan pasti akan terus ada Ya Jadi apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah Teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir banget soal masalah data Karena itu data kita yang sudah tersebar itu adalah bukan ranah kemampuan atau kekuasaan kita untuk mengelolanya Ya karena itu sudah ada di pihak lain di pihak eksternal yang mana kita sendiri pun juga sulit untuk berbuat apa-apa Jadi dengan begitu sebenarnya kita cukup antisipasi aja Kalau hal-hal terburuk terjadi Teman-teman sudah siap Teman-teman sudah ngerti dan sudah paham Apa yang harus teman-teman lakukan Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Ya oke Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman Apakah kalau kita galbe dan kita lunas data kita aman Apakah bisa dihapus Apakah bisa disalahgunakan orang Nah semua kemungkinan bisa Semua kemungkinan mungkin Tapi yang jelas ya Kita harus tahu ya Yang jelas kita harus paham dulu resikonya apa Biar kita nanti bisa menemukan solusi-solusinya Oke Intinya gak usah takut Gak usah panik Bersabar aja Tapi ya tetap ya harus fokus kepada Jujur kalau misalnya pihaknya yang pihak lain itu gak kita kenal Masih enak lah ya Gak sungkan Tapi kalau kita kenalkan sungkan juga teman-teman Ya Jadi jangan sampai kalian kalau ada data-data pribadi kalian Yang hampir tersebar Baik itu dari DC ataupun dari sodara-sodara Atau dari sopir Lebih baik kalian amankan dengan segera Ya terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih